Bacalon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengungkapkan dirinya tidak memiliki kriteria khusus bagi calon pendampingnya nanti. Deddy menyebutkan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada partai. Hingga saat ini Deddy sudah menerima banyak masukan nama untuk menjadi pendampingnya pada Pilgub mendatang. Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Usungan Koalisi Indonesia Maju, Deddy Mulyadi, menyapa ribuan warga Tasik Malaya di alun-alun menonjaya Rabu Malam. Kehadiran rombongan Deddy Mulyadi disambut riuh antusias warga Manonjaya dan sekitarnya. Hadir mendampingi pelawak nasional Sule, Ohang, dan Anton, menghibur ribuan warga yang hadir dalam acara sapa warga tersebut. Guyonan atau bobadoran mereka mampu memecah tawa para warga. Pada kesempatan ini juga Deddy menyempatkan menyapa para warga dan memberikan sedikit orasi politik berkaitan dengan niatnya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak tahun 2024. Ditemui seusai mengisi acara, Deddy menjawab terkait dengan calon pendampingnya nanti. Deddy menyebut untuk pemilihan calon pendamping, dirinya sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada koalisi. Ya kalau Pilbuk kan sudah dipahami bahwa Kim sudah memutuskan saya untuk maju di Belum Jambar dan hari ini tinggal menunggu calon wakil Gubernur yang belum diputuskan oleh Pak Kim. Kriterianya Pak? Saya nggak punya kriteria apa-apa, yang penting dia bisa bekerjasama dengan baik dengan saya dan dia juga bisa memahami bagaimana kultur dan multi-kulturnya wakil Jambar. Deddy menambahkan dirinya tidak mematok kriteria khusus, bahkan sudah banyak nama yang disebut-sebut akan mendampingi dirinya untuk menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.